Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat Cecep semuanya Selamat datang kembali di podcast Semeo Cecep Kami kembali hadir dalam rangka memberiakan ulang film Semeo Cecep yang keempat Telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini Sebenarnya sosok yang juga tidak asing pastinya untuk sahabat Cecep semuanya Yang tentunya sudah lama juga berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia di ini Sudah ada bersama kita Ketua Umum PP Himpaudi Prof. Nerti Herawati Selamat datang Ibu Terima kasih Iya bagaimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu ya meskipun di tengah pandemi Ibu ya Tapi tetap kayaknya Himpaudi terus berkarya Ibu ya Insya Allah Baik Ibu Mungkin boleh diceritakan Ibu beberapa kesibukan atau program-program yang Tengah dikerjakan oleh Himpaudi beberapa saat ini mungkin Ibu? Baik kita sejak tahun 2020 ada program yang bersifat harian yaitu ada Himpaudi TV ya melalui YouTube channel dan kalau dulu kami melaksanakan seminar itu mungkin dalam setahun cuma beberapa kali Tapi kali ini kami justruang setiap hari hadir dalam berbagai bentuk ada bisa bentuknya webinar atau kemudian tanya jawab atau studi banding ke lembaga-lembaga Kami juga punya kerjasama di 229 kabupaten kota dalam rangka pengembangan anak usia dini holistik integratif Dan akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap 4580 lembaga pendidikan anak usia dini non formal gitu Kemudian kami juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dalam menyiapkan di ruang guru belajar dan ruang guru berbagi terkait dengan modul PAUT HI Itu program utama kami saat ini kami juga sedang mempersiapkan untuk workshop guru kreatif Mungkin demikian Gerak kita mungkin seolah seperti terbatas tapi ketika sudah di dunia maya kita wah luar biasa Ibu ya Kita bisa pergi ke gerakan oleh Himpaudi itu juga luar biasa sekali untuk tadi memfasilitasi para guru-guru PAUT Meskipun di tengah pandemi banyak keterbatasan tetap harus terus memperkaya diri dengan keilmuan yang baru Barangkali begitu Ibu ya Nah kemudian Bu kalau mungkin Ibu melihat di lapangan saat ini Bu ya Kendala terbesar apa sebenarnya Bu yang dihadapi oleh satuan-satuan PAUT dalam menghadapi pandemi ini Bu? Kendala yang paling besar itu adalah menurunnya peserta didik ya Karena mereka beranggapan bahwa sekolah putut Jadi program belajar dari rumah itu belum dianggap sebagai program pengganti Tetapi kami juga melihat bahwa banyak juga sekolah-sekolah yang berhasil Di antaranya juga lembaga PAUT milik saya ya PAUT Pantungkit itu justru banyak diminati juga di masa pandemi ini Jadi kendala yang paling besar itu justru ada di orang tua yang belum menyadari pentingnya PAUT Sehingga ketika adanya pandemik ya sudah mereka tidak mendaftarkan anaknya ke lembaga PAUT Itu yang kendala pertama Kendala yang kedua adalah yang menyelenggarakan Belajar dari rumah jadi yang menerima anak didik yang mendaftar ini Memerlukan penguatan untuk kompetensi mereka menyelenggarakan Pembelajaran jarak jauh tetapi tetap berkualitas Dan pada saat yang sama mereka harus menjadi konsultan keluarga Jadi kami menyebutnya bahwa kalau kemarin guru-guru mengelola satu kelas Kalau sekarang misalnya satu kelas itu ada 15 anak Berarti dia punya 15 cabang Dan dia harus memastikan setiap cabang itu menjadi proses pembelajaran yang berkualitas Dan untuk itu harus bekerjasama dengan orang tua Itu menurut saya penuh tantangan tersendiri Dan tantangan yang ketiga bahwa Masalah terisolirnya kita bahwa dari isolasi sosial Itu sesungguhnya membuat depresi yang tersembunyi sebenarnya Kenapa? Karena kan manusia itu kan memang kehidupannya itu adalah Kita ini kan makhluk sosial Jadi tidak bisanya bersosialisasi seperti semula, seperti biasa Itu juga memiliki tekanan tersendiri Ditambah lagi tekanan-tekanan seperti tekanan ekonomi Kemudian kekhawatiran, ketakutan terkena pandemi Kemudian informasi yang hirup-pikup terus Dengan yang hampir setiap hari ada yang meninggal, ada yang kena COVID dan lain sebagainya Dan itu sesungguhnya bagaimana guru-guru menyelenggarakan pembelajaran Ditambah lagi ya tadi salah satu lagi adalah Kemampuan ekonomi yang di keluarga juga menurun Nah ini secara akumulasi pengaruhi kualitas guru di dalam memberikan pembelajaran Tetapi di antara tantangan-tantangan itu Banyak juga guru-guru yang justru semakin kreatif Semakin inovatif dengan berbagai ide-idenya Karena dengan tantangan itu mereka kemudian keluar ide-idenya yang menarik Mungkin demikian Ya menarik Ibu ya Jadi memang selain tadi ada dampak negatif Tapi ternyata juga ada dampak positif Ternyata juga guru-guru muncul sisi kreatifitasnya Mungkin tadi di tengah keterbatasan Kemudian juga hambatan yang ada Tetapi guru-guru berusaha tetap untuk memberikan yang terbaik bagi para peserta didik Dan juga tadi untuk memfasilitasi bagaimana pembelajaran tetap berlangsung Nah untuk tadi sisi itunya Ibu Sisi pembelajaran yang tetap berlangsung Nah kemudian bagaimana peran Himpau di sendiri Ibu Tadi dalam mungkin membantu para guru-guru PAUD Untuk memastikan bahwa pembelajaran ini harus tetap berlangsung Sesuai dengan mungkin kualitasnya yang tetap terjaga Alhamdulillah seperti apa Ibu? Ya kita melakukan penguatan kepada para pendidik itu sendiri Melalui ada BIMTEK belajar dari rumah Kemudian kemarin kita juga bikin di tahun 2020 Kita melakukan workshop guru kreatif Bagaimana mereka tetap kreatif mengelola pembelajaran di masa pandemik Kemudian kita mendorong mereka untuk belajar secara mandiri Melalui makanya kemudian Saya kira juga apa ya Rahmat ya dari Allah ketika kami mendirikan Himpau di TV secara online Pada saat itu kemudian Terjadi Covid Pandemik Nah sehingga mereka belajar mandiri Yang tadinya tidak terbiasa menjadi terbiasa Termasuk mendorong mereka untuk masuk ke guru belajar, guru berbagi Itu yang secara langsung yang kami lakukan kepada para pendidik Dan secara tidak langsung adalah kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Misalnya penguatan dengan budapautnya Penguatan dengan dinas-dinas terkait Dan kemudian penguatan juga kepada orang tua Waktu itu kita juga bikin gerakan orang tua mendaftarkan anak ke paut Nah itu juga kita mengundang bunda-bunda paut untuk kemudian memberikan penguatan tersebut Selain kita bekerjasama dengan beberapa swasta atau pemerintah Rangka menguatkan para pendidik ini Dan kita juga melakukan penguatan Itu ada bantuan secara langsung Kita berikan beberapa dari beberapa perusahaan Kemudian kita juga ada memberikan penguatan untuk kita nyebutnya teacher panelship Jadi bagaimana guru berwirausaha Karena waktu di awal-awal itu memang kan ekonomi sulit sekali Jadi akhirnya mereka berdagang Artinya kami mencoba melakukan pendekatan secara holistik dan integratif Menguatkan guru tetap menjalankan tugas mereka Iya Suara biasa Ibu ya Ditetap Impaudi juga memberikan Dukungan terhadap guru-guru paut Agar tadi bagaimanapun Pembelajaran harus tetap Ini juga sudah banyak yang mengetahui Kita sedang dibayang-bayangi dengan Kemungkinan kemungkinan adanya learning loss Ibu ya Bagi para anak-anak ini Karena mungkin juga sudah banyak di kupas di webinar-webinar Dan juga mungkin artikel-artikel bahwa Anak-anak dan juga orang tua juga mengalami stres Ibu ya Mengalami stres Orang tua juga yang sebelumnya mungkin lebih banyak menitipkan Seolah menitipkan anak di sekolah Kemudian sekarang juga harus berperan sebagai guru di rumah Untuk mendampingi Kemudian juga untuk memonitor bagaimana tumbuh kembang anak di rumah Nah sebenarnya kalau misalkan dari pengalaman Prof. Netis sendiri Mungkin melihat di lapangan Sebenarnya kondisi untuk peserta didik Atau anak-anak dan orang tua seperti apa Ibu? Saya melihatnya beragam ya Jadi tidak sama Bagi lembaga paut yang sudah kuat program kelas orang tuanya Di sebelum pandemik Maka ketika pandemik ini Tetap penuh tantangan Tetapi tidak sebesar orang yang baru menguatkan program pebelajaran Program kelas orang tua Nah jadi saya melihat bahwa ketika adanya pandemik ini Sebenarnya bagi kami, bagi saya secara pribadi Ini adalah sebuah momen yang istimewa Dimana lembaga paut itu jumlahnya sejumlah anak Jadi artinya ini sesuatu yang menarik sebenarnya Nah ada pun ketidakmampuan guru Saya menyebutnya ketidakmampuan guru Menghadapi orang tua Baik mendampingi secara kejiwaan Atau mendampingi secara kemampuan mereka untuk mendampingi anak-anak Inilah yang kemudian membuat salah satu tantangan di belajar dari rumah Kita memahami bahwa kita belum benar-benar mempersiapkan orang tua Untuk mendidik anak Yang mereka pahami selama ini adalah Pendidikan anak usia dini itu berlangsung dari jam 8 sampai jam 11 Misalnya ketika anak mereka diantarkan ke sekolah atau ke lembaga paut Dan seolah-olah semua urusan pendidikan Dipegang oleh satuan paut dan oleh guru Mereka kemudian lupa bahwa sebenarnya Bagi anak usia dini itu punya prinsip belajar itu Dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Karena proses bagaimana menghubungkan, menyambungkan sel-sel otak itu Berlangsungnya kan setiap detik bisa sampai 1,684 juta Sel otak per detik begitu Nah artinya dalam kondisi pandemik ini Sebenarnya adalah kondisi yang menjadi momentum untuk bangkitnya rumah Sebagai sebuah lembaga pendidikan Dengan demikian kami melihat waktu awal-awal mungkin Cukup banyak guru-guru yang Banyak keluhan gitu ya Waktu itu kan kami juga langsung membuat Seperti apresiasi belajar dari rumah Dan kami menemukan bahwa Di 34 provinsi Ada banyak guru-guru sampai ke Papua, Merauke Yang bisa menjalankan belajar dari rumah Artinya guru-guru kita itu memiliki ketahanan Untuk bangkit gitu Tapi memang membutuhkan dukungan dari kita semua Ya benar sekali Ibu ya Jadi memang sekali lagi Kita juga harus melihat bahwa momentum ini Bisa dimanfaatkan secara baik oleh para orang tua ya Yang selama ini mungkin banyak sekali orang tua yang sibuk Orang tua pekerja Ibu ya Orang tua yang memang selama ini Tidak begitu barangkali bisa memperhatikan pendidikan anaknya Nah sekarang mungkin inilah saatnya para orang tua bisa mengambil peran itu Dan tidak berhenti untuk bisa mencari informasi Karena sekarang sudah banyak Ibu ya Informasinya sudah melalui webinar-webinar Bagaimana juga orang tua tadi bisa bersinergi dengan sekolah Bersinergi dengan guru Sehingga tadi tercipta sebuah hubungan yang dinamis Jadi orang tua dan guru itu satu visi Nah ini dalam tadi membantu anak-anak Mengoptimalkan tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya Nah kemudian Ibu Bagaimana selama ini Himpaudi melakukan komunikasi Baik dengan para guru dan juga dengan para orang tua Di tengah pandemi ini biasanya seperti apa komunikasinya Ibu? Komunikasi Himpaudi itu dengan guru biasanya Tidak dengan orang tua tapi dengan guru Kemudian guru yang melakukan komunikasi dengan orang tua Nah yang sangat terasa itu adalah jumlah WhatsApp group itu Itu sekarang semakin banyak ya Sebagai wadah kita untuk kemudian berkomunikasi Memberikan penguatan kepada para guru-guru Selain semua media-media komunikasi lain Sampai kita sekarang yang tadinya Bertelegram gitu yang tidak Saya saja dulu juga nggak punya Instagram Sekarang punya Instagram Jadi akhirnya kita menggunakan berbagai media Untuk berkomunikasi Karena sepanjang komunikasi terbuka Kita akan bisa mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di bawah Kalau mereka ada keluhan segala macam gitu Jadi kita juga sampai tahu misalnya ada yang Suaminya di PHK gitu kan Orang tua menarik anaknya dari sekolah Itu kan kita tahunya dari komunikasi-komunikasi seperti itu Dan ketika BDR kami juga mendapatkan banyak laporan Termasuk tadi di dalam apresiasi yang kami selenggarakan itu Ternyata mereka juga memanfaatkan media-media komunikasi Yang seperti yang saya sampaikan tadi Tapi di beberapa tempat Perlu kita akui bahwa mereka tidak terbiasa dengan WhatsApp Maka dengan telepon-handphone juga tidak Maka kami juga memberikan solusi Bahwa kembalilah ke semua komunikasi yang pernah diizinkan Tuhan kepada kita Misalnya mengirimkan surat Atau kemudian Bahan dan alat Alat dan bahan main dikirim melalui tukang sayur Atau gojek dan lain sebagainya Mungkin di sana gojek masih ada Itu kita gunakan Artinya Sepanjang kita punya kemauan Di situ pasti ada jalan Tapi kalau kita sudah merasa kesulitan Ya mungkin akan menjadi sulit untuk dilakukan Nah komunikasi dengan berbagai media yang saat inilah Yang terus harus intens dilakukan Dan berdasarkan pengamatan kami Bahwa Kalau ada komunikasi yang tidak langsung ditanggapi dengan cepat oleh guru Nah disinilah persoalannya nanti orang tua Kemudian akan menarik diri dari komunikasi tersebut Ya jadi memang kuncinya Jangan pernah menyerah ya Bu ya Masih kita harus terus mencari upaya Karena senantiasa juga kita akan terus Berusaha untuk mencari jalan terbaik dari apapun kendala yang sedang kita hadapi Nah kemudian Bagaimana Ibu Bi Mewujudkan kolaborasi lintas mitra Ibu Ini dalam rangka memajukan dan juga memotivasi guru-guru Tauh Ya jadi pertama kami di pusat mencoba membuat MOU atau surat kerjasama Atau kemudian kesepakatan-kesepakatan dengan lintas kementerian Dengan swasta Lalu kemudian di setiap MOU itu kami kemudian menurunkannya ke bawah Dan dari situ kemudian mereka menindaklanjuti untuk bekerjasama di tingkat bawah Baik itu pemerintah maupun di swasta Sebaliknya yang menarik adalah mereka kemudian memiliki kerjasama Dengan pihak-pihak tertentu yang kami belum melakukan kerjasama Dan kemudian mereka yang kemudian mengusulkan kepada kita Dan yang ketiga dalam konteks pengembangan anak usia dini holistik integratif Memang kami mendorong Himpaudi untuk memfasilitasi Bagaimana kemudian misalkan Himpaudi kecamatan Di kecamatan tertentu melakukan penanda tanganan kerjasama secara virtual Dengan puskesma setempat Dengan dinas-linas terkait Sehingga kemudian mereka bisa melakukan kerjasama Komunikasi dengan dinas-linas dan lintas terkait Yang pasti Himpaudi itu organisasi yang Saya menyatakannya mereka tidak memiliki uang Tidak memiliki juga investasi harta yang Yang misalnya punya begitu secara berpukala Maka mereka yang harus mereka kuatkan adalah dengan bekerjasama Kepentingan-kepentingan untuk anak sehat Tumbuh kembang cerdas ceria itu Adalah kepentingan banyak pihak Maka di berbagai tempat Tampaknya Himpaudi bisa bekerjasama dengan Bunda Paut, dengan lintas dinas Kemudian juga dengan berbagai pihak LSM dan swasta lain Nah mungkin boleh diberikan sedikit bocoran ya Bu Mungkin tadi dari banyaknya kerjasama yang sudah dilakukan Mungkin apa salah satu program yang sampai saat ini masih Luar biasa masih terus berjalan barangkali Ibu? Yang saat ini masih terus berjalan itu Kalau konteksnya dengan kerjasama yang pasti dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang masih terus berjalan Karena dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan kan memang Terus ada kelanjutannya Selesai Bintek BDR, ada pembelajaran jarak jauh Kemudian ada aplikasi guru belajar Itu kita teruskan Dan lintas-lintas yang lain Kami juga punya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Kemudian dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan Kelautan Itu terus kita inisiasi Hanya yang tahun ini kami kira adalah Tahun pertama yang kami kemudian Bisa melakukan kerjasama Melakukan pembinaan secara langsung Yang nanti dalam jangka waktu panjang Baik itu pendampingan Maupun pengumpulan data Dan sekaligus juga melakukan penelitian Kemarin Kegiatan itu Direktorat GTK Dan itu punya muaranya nanti itu adalah Bagaimana melakukan pembinaan dilanjut Mudah-mudahan dengan Kegiatan tahun ini Kami merasa lebih memungkinkan Untuk memiliki Sekolah-sekolah yang secara langsung Kita melakukan pembinaan Kalau kemarin kan Kita melakukan pembinaannya Kepada Himpaudi Kepada guru Kemudian mereka yang langsung Kepada sekolah-sekolahnya Kalau sekarang Kami melakukan Sampai ke titik yang paling ujung Yaitu di lembaga pautnya Iya Luar biasa Jadi masih tetap Apa Tadi ada yang Masih Apa Berlangsung saat ini Bahkan juga memang Sudah dijadwalkan Ini menjadi sebuah Program jangka panjang ya Bu ya Nah kemudian Ya maaf Tadi juga ada Yang saya belum sebut itu Agen penggerak pendidikan keluarga Itu kan sejak tahun Sejak Panis Baswedan Menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Nah itu juga masih Tetap kita perkuat Agen penggerak pendidikan keluarga Yang sampai saat ini Terus kami perkuat Apalagi Tadinya belum pandemi Tadi sebenarnya Sudah beberapa kali disebutkan oleh Ibu Ini menarik terkait dengan Kelas parenting Ibu ya Kelas orang tua Nah Tadi sudah sebenarnya Sudah disebutkan oleh Ibu Bahwa Beberapa Satuan memang Sudah kuat Barangkali Ibu Sudah firm Terkait dengan Kelas parentingnya Tapi mungkin juga Apakah ada Di lembaga-lembaga lain Yang ternyata Pandemi ini menjadi berkah Kelas parenting itu Malah menjadi tumbuh Malah Menjadi Semakin berkembang Apakah Ditemukan hal seperti itu Ibu? Saya kira Di Tahun 2020 2021 ini Tidak ada Lembaga PAUT Yang tidak Menyelenggarkan Kelas orang tua Bersama yang Kecuali yang sekolahnya Tidak menerima Pendaftaran Kalau yang menerima Pendaftaran Pasti dia Menyelenggarkan Kelas orang tua Saat melakukan Belajar dari rumah Itu pasti terjadi Kelas orang tua Makanya saya katakan Bahwa Pandemi ini menjadi Berkah Karena Kita punya Konsultan-konsultan Keluarga Dari para Guru-guru PAUT Ketika Belajar dari rumah Dilaksanakan Berarti akan Terjadi Transformasi Pengetahuan Perpindahan Antara Bagaimana Mendeliver Tentang Pembelajaran Kemudian Bagaimana Membuat Alat lingkungan Bermain bagi anak Bagaimana Bagaimana Memproses Bagaimana Mendokumentasikan Dan itu Terjadi Masif Pada masa Pandemik ini Itu mungkin Berkahnya Sehingga saya Mengatakan bahwa Kemarin kan kita Sudah siap Tatap muka Kami juga Di Himpau DTV Sudah melakukan Penguatan Untuk Membelajaran Tatap muka Dan juga Saat ini Memberikan penguatan Kepada Yang sudah siap Untuk tatap muka Tatap muka lah Itu kita juga Menyampaikan bahwa Jangan sampai Kelas orang tuanya Berhenti Jangan sampai Belajar BDRnya tetap Diteruskan Yaitu dengan Cara menyambungkan Rencana Pembelajaran Kurikulum Pembiasaan Dan pembelajaran Yang dilakukan Di lembaga paut Dengan Yang dilakukan Orang tua Di rumah Jadi ada Jembatan Sambung Belajarnya Saya menyebutnya Seperti itu Iya benar Jadi tidak Tadi tidak terjadi Adanya gap Bahwa sekolah Melakukan ini Kemudian orang tua juga Mungkin ada yang Acu-ta-acu Yang penting Anak saya sudah Ditipkan di sekolah Nah kemudian Mengenai orang tua Itu sendiri Dengan tadi Semakin Baiknya mungkin Komunikasi Antara Guru Dan juga orang tua Nah apakah Ini juga Meningkatkan Partisipasi Orang tua Dalam rangka Tadi Memastikan Bahwa pendidikan Anaknya Memang sudah Berjalan Kemudian juga Perkembangan Anaknya Juga mungkin Terpantau Yang saya Lihat Dari yang Secara Dekat Termasuk yang Di sekolah Saya sendiri Di lembaga Pendidikan Anaknya Yang saya Terjadi Intensitas Frekuensi Frekuensi Kelas orang tuanya Bertambah Frekuensi Komunikasinya Bertambah Kenapa Karena memang Saat ini Mereka bertemu Langsung dengan Anak-anak mereka Dalam proses Pembelajaran Jadi timbul Banyak pertanyaan Timbul banyak Persoalan-persoalan Yang mereka Ingin mendapatkan Jawabannya Dari guru-guru Dan pada saat Terjadi Proses penghargaan Yang menjadi Lebih tinggi Kepada Para guru-guru Mereka baru Merasakan Wah gak kebayang Ya Bu Ida Ngurusin Satu kelas Sepuluh anak Kami aja Satu anak Susah Begitu Jadi Saya melihat Saya membaca Komunikasi Di chatnya Whatsapp grupnya Guru dengan Orang tua Saya melihat Ini percakapannya Menjadi tiap hari Kalau dulu Sebelum pandemi Kayaknya Kalau diundang aja Datang gitu kan Dan itu cuma Sebulan sekali Jadi Kalau sekarang Saya menyebutnya Kelas orang tuanya Setiap hari Kecuali Sabtu dan Minggu Bahkan kadang-kadang Sabtu dan Minggu aja Anak Juga masih Ingin berkomunikasi Dengan gurunya Jadi yang Yang perlu disiapkan Juga anak-anak kan Karena anak-anak Belum siap Kalau gurunya itu Adalah orang tuanya Begitu Padahal sebenarnya Guru yang paling Utama dan pertama Itu kan adalah Orang tua Nah ini juga Menjadi Kelas orang tua Menjadi Menjadi Favorit Saya kira Jumlah frekuensinya Bertambah Untuk materi-materinya Jadi sekarang Ngirimin lagu Jadi Variasinya Jadi macam-macam Jadi ngirim lagu Ngirim video Ngirim dongeng Ngirim buku cerita Sampai mengirimkan Kata-kata Komunikasi Apa Sudahlah Frekuensinya Bertambah Kedalamannya Lebih dalam Kemudian Ruang lingkupnya Lebih Lebih luas Begitu yang Diberikan Belum ditambah Nanti ada Permintaan-permintaan Dari orang tua Bu butuh ini Butuh ini Sehingga memang Kami selalu menguatkan Kepada para guru-guru Kondisi saat ini Kalau menurut mereka Waktu itu Betul-betul Dipakai Untuk Berkomunikasi Dengan orang tua Sehingga kami juga Menguatkan kepada guru-guru Untuk Kalau begitu Buatlah jadwal Sehingga Waktu awal-awal itu Bisa Ya waktu itu Bulan Ramadan Bulan sahur pun Mereka juga Minta bicara Dan itu juga Perlu ada Ketertiban juga Sehingga kita Buat jadwalnya Kapan orang tua Untuk bisa melakukan Kelas orang tua Jadi ini Fase yang Kalau bukan pandemik Saya kira tidak Seberhasil ini ya Kelas orang tua Menurut saya Jadi memang ini menjadi Berkah di tengah Kesulitan ya Bu ya Blessing in disguise Berikut berpartisipasi Secara aktif Terkait dengan Pendidikan bagi anaknya Mungkin satu pertanyaan Pak Mungkas Ibu Ini Nah Apa harapan Dan juga mungkin Pesan-pesan Dari Ibu Untuk si Amio Cecep Dalam rangka Ulang tahun yang keempat Dan juga untuk Kiprah si Amio Cecep Kedepannya Selamat Selamat hari ulang tahun Si Amio Cecep Di usia 4 tahun ini Usia Balita yang Sedang aktifnya Untuk Bereksplorasi Berkegiatan Dan Penuh Kegembiraan Itu kan kalau Anak usia 4 tahun Seperti itu Saya kira Seperti itulah saat ini Si Amio Cecep Di mata saya Maka Kami Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Semoga sukses selalu Bisa menjadi Barometer Untuk Riset Pengembangan Sehasil Tenggara Untuk si Amio Cecep Dan juga Semakin bisa juga Merangkul Organisasi Profesi Dan Membaca Kebutuhan-kebutuhan Di lapangan Sehingga Kemudian bisa Memberikan Kontribusi nyata Persoalan-persoalan Yang ada Hari ini Saya kira Cakupan Yang dikerjakan Oleh si Amio Cecep Ini sangat luas Persoalannya juga Akan sangat besar Karena terkait Anak usia dini Dan orang tua Begitu Sukses selalu Semoga Allah senantiasa Meridoi Semua Niat dan Ihtiar baik Yang si Amio Cecep Lakukan Dan Jika diperlukan Bekerjasama dengan kami Kami selalu Setiap Mendukung Program Dan kebijakan Si Amio Cecep Selamat ya Ya Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Amin Terima kasih banyak Prof Neti Yang sudah tadi Menyampaikan Besar Dan juga harapan Untuk si Amio Cecep Kedepannya Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Dan juga Sukses selalu Untuk Kim Paudi Terima kasih Mengaturkan Salam Untuk semua Guru-guru Pak Ud Di seluruh Indonesia Semoga semuanya Sukses selalu Diberikan Kesehatan Dan juga Tadi tetap Kreatif Di tengah Pandemi Ini Karena Kita harus selalu Bisa Saling menguatkan Satu sama lain Tentunya Tidak ada Cobaan Yang melebihi Dari kemampuan kita Sekali lagi Terima kasih Prof Neti Salam Sehat selalu Kita Semoga dapat Berjumpa lagi Pada kesempatan Yang lainnya Baik Sahabat Cecep Itulah tadi Obrolan kita Dengan Prof Neti Selaku Ketua Umum PP Himpaudi Dalam rangka Memeriahkan Ulang tahun Simececep Yang keempat Kami menghadirkan Podcast Dan juga Untuk Sahabat Cecep Yang Terus Mengikuti kami Juga Silahkan dipantau Sosial media Simececep Melalui Instagram Kemudian Facebook Dan juga Youtube Karena kami juga Sering Membagikan Informasi Dan juga Pengumuman-pengumuman Yang dapat Diakses oleh Sahabat Cecep Semuanya Apabila Sahabat Cecep Juga ingin Mengakses Data-data Ataupun Materi-materi Yang berkaitan Dengan dunia Pak Wood Silahkan untuk Mengunjungi Website kami Karena disitu Banyak sekali Materi-materi Yang dapat Diunduh Secara gratis Saya Syedri Molana Dan Ada Prof Neti juga Kami pamit undur Sampai Berjumpa Lagi Di Podcast Yang berkejar Seri selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Baik Jung Terima kasih telah menonton!